Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Dipanjangkan umur, dimurahkan rejeki, dilepaskan dari beban hutang, dan dimudahkan dari segala urusan. Jika berbicara tentang ikan hiu, apa yang ada di benakmu? Pasti sosok ikan predator di lautan nan luas. Lalu bagaimana jika tiba-tiba kamu dikejutkan dengan kenyataan lain, yaitu sosok ikan hiu yang bisa berjalan? Iya, berjalan. Daripada penasaran, simak video ini untuk menambah wawasan. Hiu berjalan atau walking shark memiliki nama latin hemiskilium halmahera, adalah spesies hiu bambu yang ditemukan di Indonesia. Kelompok hiu berjalan secara taksonomi sering disebut dengan hiu bambu, bambu shark, dan termasuk dalam genus hemiskilium. Hiu berjalan jenis hemiskilium fricineti ditemukan pertama kali di Raja Ampat pada tahun 1824. Pada tahun 2008, hemiskilium henrii ditemukan di perairan Kaimana, dan hemiskilium galei ditemukan di Teluk Cenderawasi. Sedangkan hemiskilium halmahera ditemukan di perairan halmahera pada 2013 silam. Hiu berjalan mempunyai sirip dada, panggul, dan punggung untuk berjalan. Mereka merayap di dasar laut dengan siripnya. Hiu ini mencari makanan ikan-ikan kecil, invertebrata, crustacea, seperti kepiting dan udang, dan moluska pada malam hari. Mereka biasa meletakkan telur-telur di langkan karang dan kerap ditemukan di karang-karang yang terisolasi. Hiu berjalan diketahui tidak pernah menyeberangi lautan dalam. Hiu berjalan atau dalam bahasa Inggrisnya walking shark jenis hemiskilium halmahera, ditemukan oleh rombongan ilmuwan yang dipimpin oleh Dr. Gerald Allen, biologis asal Australia. Ilmuwan-ilmuwan tersebut bekerja di bawah naungan Conservation International. Dr. Allen dan kolega, perlu lima tahun untuk menyatakan, Hiu jenis bambu ini spesies baru, sebagaimana tertulis dalam Aqua International Journal Juli tahun 2013. Setelah ditemukan Dr. Gerald Allen, spesies ini menjadi ikon penting dan paling dicari para drivers, ketika menyelam di Laut Ternate dan sekitarnya. Kelompok hiu berjalan merupakan hasil evolusi 400 juta tahun silam dari kelompok klet ikan bertulang belakang, Elas Mobrenchi. Sama halnya dengan hiu martil, karena bentuk kepala yang unik seperti martil, maka nama hiu berjalan disematkan, karena spesies ini bergerak dengan sirip di dasar laut seakan-akan sedang berjalan. Di Papua, khususnya Raja Ampat, masyarakat setempat menyebutnya sebagai kalabia. Di Indonesia setidaknya tercatat enam spesies hiu berjalan yang biasa ditemukan. Indonesia masih menjadi salah satu pemasok daging, sirip, dan tulang hiu terbesar di dunia dengan kontribusi sekitar 3.800 ton daging per bulan pada tahun 2017. Pemanenan hiu itu bisa terjadi karena perairan Indonesia didiami oleh setidaknya 116 jenis spesies hiu di dunia, dan beberapa jenis merupakan spesies yang rentan, seperti kalabia. Hal ini menyebabkan populasi hiu berjalan tertekan, atau semakin sedikit di alam. Selain perburuan, hiu berjalan atau kalabia juga menghadapi tekanan tidak langsung mulai dari pembangunan kawasan pesisir hingga pemanasan global. Menimbang populasinya yang terancam, hiu berjalan di Raja Ampat dilindungi oleh Perda Raja Ampat nomor 9 tahun 2012, mengenai larangan penangkapan ikan hiu, pari manta, dan jenis-jenis ikan tertentu di perairan laut Raja Ampat. Sebelum mengakhiri ulasan kali ini, saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya saat pertama kali melihat dan memakan ikan hiu ini. Awalnya saya diprank, katanya ikan ini adalah anak ikan hiu yang biasa kita kenal, dan karena masih anaknya, dinamakan ikan cicak. Saya juga sudah mencicipi daging ikan hiu berjalan, rasanya seperti rasa ikan. Setidaknya melalui ulasan ini, wawasan saya bertambah tentang ikan hiu berjalan. Demikianlah ulasan saya tentang ikan hiu yang bisa berjalan, sampai jumpa di video berikutnya. Jika ada masukan silakan tinggalkan di kolom komentar, dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.